Intro Seorang pria bernama Rohmat di Ringkus Polsa Denpasar Selatan Lantaran Eka menjempet warga negara asin di kawasan Sanur Bahkan ia terpaksa bergerak menggunakan kursi roda lantaran Di hadiahi timah panas di kaki oleh petugas Kasus ini dibeberkan ke Polsa Denpasar Selatan Kompol Imadi Tejadui Permana Didampingi Kasiumas Polesta Denpasar Ibtui Ketut Sukadi pada Senin 15 Agustus Dijelaskan oleh Teja perangkapan pelaku berdasarkan laporan turis Wanita asal Perancis bernama Nomi Chloe Saint-Celme, 34 tahun Kejadian berawal saat korban keluar dari villa di Jalan Tanjung Sanurkau Pada Selasa 9 Agustus sekitar pukul 10.45 Dia menaiki sepeda gayung melintasi Jalan Sekarwaru Kala itu, bule ini membawa sebuah tas jinjing warna pink berisi 1,4 juta rupiah Dan alat terlengkapan ke pantai Tas tersebut diletakkan di keranjang depan sepedanya Tiba-tiba datang pelaku menaiki sepeda motor Memepet korban dari arah belakang dan langsung merampas tasnya Menilai lanjut di laporan tersebut Tim opsional unit reskrim Polset dan Pasar Selatan melakukan penyelidikan Dan dapat mengidentifikasi kendaraan Honda Vario DK5848 ABS warna merah yang digunakan jamret tersebut Kemudian petugas melakukan penelusuran dan kendaraan yang digunakan pelaku Terlihat melintasi Jalan Sesetan hingga Jalan Diponogoro dan Pasar pada Sabtu 13 Agustus Tanpa buang waktu aparat meringkus pria asal Banyuwangi, Jawa Timur ini Namun saat diminta menunjukkan barang bukti Dia sempat mencoba melawan petugas sehingga diberikan Tindakan tegas serukur pada kaki kanannya Saat diinterogasi pria yang bekerja sebagai buruh proyek ini Mengaku sudah dua kali menjamret Dengan menyasar warga asing di kawasan wisata Sanur Seperti 3 bulan lalu di Jalan Pengembang Ternyata motifnya cukup memilukan Yakni untuk membiayai sekolah anaknya Atas perbuatannya Rahmat disangkakan pasal 362 KHP Tentang pencurian terancam pidana penjara paling lama 5 tahun Tim Bali Ekspres melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!